Dan bahkan Ratu Sima yang sangat luar biasa pun di catatan Indonesia itu sendiri, di sastra Jawa, di dinasti, tidak ada. Merdeka, kali ini podcast Nusantara ingin mengangkat sebuah narasi tentang kerajaan yang pernah ada pada abad 6 Masehi. Namanya Kerajaan Kalinga dan menarik sekali untuk mempelajari karena pada masa itu Kerajaan Kalinga merupakan pusat pengembangan agama Buddha dengan seorang pendeta yang bernama Huining. Dan saya ingin menggali lebih jauh dimana dan apa cerita dari Kerajaan Kalinga ini. Dan bersama kita Ibu Iin Suwarni dari Kaprodi Pendidikan Keagaman Buddha Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya di Tangerang. Betul Kak. Oke nah ini menarik karena saya sering mendengar nama Kerajaan Kalinga. Ada nanti kita bahas Ratu Sima. Tapi Kalinga sendiri itu abad ke-6 artinya jauh sebelum Borobudur ya. Betul. Karena Borobudur abad ke-8 ya. Ya. Di mana letak kerajaan Kalinga itu? Nah kalau letaknya ini ya. Ini kan sumber di Indonesia itu sangat minim ya Mas ya. Justru yang ada adalah catatan dari dinasti Tang di Tiongkok. Dalam bahasa Tiongkok juga begitu. Sedangkan di kita sendiri itu tidak ada sumbernya. Bahkan Prasasti pun sangat minim dan tidak menyebutkan secara langsung. Bahwa ini Kerajaan Kalinga gitu. Tidak ada. Nah untuk di catatan dari dinasti Tang itu sendiri. Nah ini pun kita harus hati-hati di dalam memutuskannya. Karena ada berbagai kemungkinan. Di mana dari Kerajaan Kalinga ini yang awalnya itu ada disebut ada holing. Ada kaling seperti itu. Nah sementara di catatan dinasti Tang itu sudah dari tahun 435. Itu sudah ada. Sudah ada catatan tentang holing ini. Tentang kaling ini. Sampai dengan berakhirnya itu adalah di Kerajaan Medang. Itu masih disebut holing atau kaling. Tapi itu mengarah ke kalau pada masa itu kan katakanlah Jawa di Wipa gitu ya. Nah itu ada di Jawa di Wipa. Nah kita analisis nih Mas nih. Supaya kita mempelajari sejarah juga. Oh ternyata ada catatan-catatan di dinasti Tang itu yang perlu kita analisis. Jadi dari 435 itu kita sudah mengirimkan utusan ke Tiongkok. Dan mereka mencatatnya bahwa ini adalah tamu kedatangan dari holing. Kemudian lanjut lagi nih. Di masa Kerajaan Ratu Sima mengirimkan lagi. Oh catat lagi nih. Kedatangan dari holing atau kaling begitu. Nah kemudian sampai ada tujuh kali pengiriman sampai masa Kerajaan Medang. Setelah itu udah gak ada lagi. Sedangkan dari 435 sampai dengan Kerajaan Medang itu ada 438 tahun. Kalau dikatakan holing atau kaling itu adalah kaling gak? Apa iya Kerajaan Medang selama empat abad? Nah maka dari itu bisa dimungkinkan yang dinamakan holing atau kaling oleh catatan dinasti Tang itu adalah pendatang-pendatang utusan-utusan dari kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Yang ada di Pulau Jawa itu gitu mas. Nah ternyata holing atau kaling atau heling ini itu juga sebutan oleh bangsa Tiongkok untuk para pendatang dari India. Kemungkinan juga kenapa kok pendatang dari Indonesia disebut kaling atau holing? Karena wajahnya mirip. Busananya juga mirip begitu mas. Jadi jika disebutkan dari 435 sampai dengan Medang 800 sekian masehi itu disebut holing atau kaling itu adalah kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa seperti itu mas. Nah jadi di dalamnya diantaranya adalah kerajaan Kalingga itu sendiri di abad ke-6 sampai ke-7 seperti itu. Nah ini juga ada terjadi kesalahan penyebutan. Tapi pada akhirnya oleh dinasti tang itu direvisi mas. Setelah mereka merakukan perjalanan ke Pulau Jawa sendiri. Setelah itu baru mereka catatan-catatannya ditambahin. Kaling atau holing dalam tanda garis miring atau Java atau Japo. Nah itu baru jadi jelas dilengkapi. Oh ini dari Jawa seperti itu. Nah dilengkapi sudah termasuk di salah satu prasasti-prasasti di Jawa itu juga ada. Bahwa kaling atau kling yang dituliskan yang dimaksud itu juga adalah pendatang dari India yang ke Pulau Jawa. Nah kemudian setelah dicatatan di Tiongkok direvisi. Eh malah orang Indonesia sendiri yang akhirnya ya sudah kerajaan ini kita sebut saja. Kalingga begitu. Karena sudah terlanjur. Tapi artinya tetap dihitung jadi 400 tahun kah atau tidak? Tidak. Jadi hanya masa kerajaan Kalingga itu saja tidak selama 400 tahun. Jadi di mana Bu kira-kira? Kalau bicara Jawa berarti di daerah mana? Timur, tengah, barat? Dalam catatan dinasti tang itu disebutkan dengan jelas bahwa ini berada di bagian sebelah barat itu adalah berbatasan dengan Bali. Kemudian sebelah timur itu adalah berbatasan dengan Samudera. Kemudian ada berbatasan dengan Kamboja juga. Nah kemudian dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa itu ada berada di Pantai Utara Jawa. Dan dapat disimpulkan itu adalah di Jawa Tengah di Pantai Utara Jawa. Namun kalau kita lihat kita cek kembali wah itu berarti misalnya ada yang mengatakan daerah Jeparan nih pusatnya gitu kan. Nah tetapi kalau dilihat ternyata mandala dari kerajaan Kalingga itu sendiri itu adalah mandala tertua mas. Mandala itu? Mandala itu daerah kekuasaannya. Daerah kekuasaannya itu terdiri dari 28 negara-negara kecil di sekitarnya. Jadi ini menjadi sebuah kebanggaan kita juga yang berada di daerah Pantai Utara Jawa ya mas ya. Bahwa ternyata pernah berdiri sebuah kerajaan yang sangat luar biasa memiliki sebuah 28 kekuasaan negara kecil begitu ya. Ini kan gak ecek-ecek ya mas ya. Ini jauh sebelum Majapahit ya. Nah jauh sebelum Majapahit. Nah jadi yang terpenting adalah ini berada di daerah Pantai Utara Jawa ya. Dan yang paling penting ini adalah menjadi kebanggaan bagi daerah-daerah di Pantai Utara Pulau Jawa. Yang penting di daerah itulah pernah berdiri ke jalan raja besar. Berarti dari Tegal all the way sampai Jepara. Betul, betul sekali. Kemudian dari beberapa literatur juga mulai disebutkan nama raja dan ratu. Nah artinya kan disitu ada literasi ya. Itu dapat dari mana informasinya Bu? Itu juga sama disebutkan oleh catatan dinasti Tang. Ratu Sima itu yang sangat luar biasa. Dan bahkan ratu sima yang sangat luar biasa pun di catatan Indonesia itu sendiri. Di sastra Jawa. Di dinasti. Tidak ada. Dan itu munculnya setelah sastra baru. Setelah ada sejarawan Belanda yang mengambil sumber dari Tiongkok itu mas. Nah kemudian muncul yang ada babat tanah Jawa seperti itu. Nah itu pun karena ratu sima sangat luar biasa. Diplesetkan ke sejarah yang lain. Jadi? Dia menjadi bahwa asal usulnya ratu sima itu adalah berlanjut ke keturunan Sanjaya. Padahal bukan itu pernah diangkat juga itu. Saking luar biasanya ratu sima. Kalau tidak salah bercorak Hindu-Buddha ya? Betul. Berarti artinya ya benar. Berarti usianya minimal harus lebih dari 100 tahun ya. Karena peralihan pada masa itu kan Hindu dan Buddha ya. Betul. Nah ratu sima ini apakah pada masa itu memang kemudian diangkat sebagai ratu. Atau seorang permasyuri yang kemudian punya raja gitu. Dan kemudian menggantikan raja. Oke. Ini akan mengangkat juga luar biasanya Maharani sima. Saya katakan Maharani. Karena tadi itu secara kekuasaannya ada 28 mandala. Dan ini adalah mandala tertua yang sangat luar biasa. Nah kemudian Maharani sima ini menjadi ratu bukan semata-mata hanya otomatis langsung menggantikan suaminya. Tidak. Ternyata ini juga menjadi sejarah demokrasi tertua. Jauh sebelum Amerika Serikat sudah ada di negara kita ini dari ratu sima di kerajaan Kalinga. Jadi ratu sima ini bukan semata-mata langsung otomatis menggantikan. Tetapi memang dipilih oleh masyarakat. Diminta untuk dipilih untuk menjadi raja. Untuk menjadi ratu. Dalam hal ini karena memang suaminya sudah wafat begitu ya. Tidak ada. Tapi memang dipilih oleh masyarakat. Kemudian Maharaja Sima ini menerima dengan sangat luar biasa. Kemudian tidak menyepelekan suara dari rakyat. Tapi menjalankan itu dengan totalitas begitu. Bahkan pada saat itu ratu sima sangat-sangat menjadi seorang ratu yang adil, bijaksana. Tanpa pandang pilih kepada masyarakatnya. Baik yang berada dekat wilayahnya maupun sampai daerah-daerah perbatasan. Jadi semua hukum yang sudah ditetapkan oleh Maharani Sima ini akan dilaksanakan oleh semua masyarakat yang ada. Bahkan sampai ke 28 mandalanya pun itu mengikuti seperti itu. Berapa lama dalam catatan itu ratu sima berkuasa? 21 tahun. Wow. Apa yang kemudian sampai hari ini kalau kita bicara nilai-nilai dan kemudian kejayaan-kejayaan yang kemudian diteruskan oleh generasi sekarang itu apa yang kita bisa dapatkan dari sana? Yang bisa kita dapatkan ya. Nah dari prasasti yang ditemukan itu menunjukkan adanya keberadaan-keberadaan bahwa pernah berdiri kerajaan yang sangat luar biasa seperti itu. Kemudian ada pengaruh dari India juga memang. Jadi ada apa namanya prasasti yang memang gambarnya juga ada terkait teratai kemudian kapak dan lain sebagainya seperti itu. Nah kalau kita lihat nilai-nilai yang bisa kita ambil yang masih tetap relevan sampai dengan saat ini itu yang pertama adalah sikap jujurnya. Jadi memang ratu sima ini sangat jujur dan adil kita bisa buktikan ketika ada dari negara lain meletakkan tas berisi emas. Di daerah perbatasan ini mas selama tiga tahun tidak ada yang menyentuh. Jadi karena sudah dibiasakan kemudian ada hukum yang sangat tajam sekali di sini kemudian rakyatnya pun sangat jujur tidak akan mengambil yang bukan miliknya seperti itu. Jadi kejujuran sangat ditegakkan di sana. Nah ketika itu ada tas itu ada berisi emas ternyata setelah tiga tahun aman kemudian tanpa sengaja putranya ini menyentuh begitu. Nah kemudian Maharaja Simo langsung mau memberikan menjatuhi hukuman mati. Sebegitu mengangkat hukum yang sudah disampaikan memang yang sudah ditegakkan betul. Nah kemudian permohonan dari para penasehatnya ini jangan Maharani jangan di langsung langsung hukum mati begitu kan. Kemudian nego 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 akhirnya Maharani Simo menyampaikan yaudah potong kaki. Putranya itu loh ya mas ya. Nah akhirnya ini para penasehatnya masih memohon lagi jangan Maharani jangan potong kaki. Nah akhirnya potong ibu jari karena yang menyentuh kebetulan adalah ibu jarinya. Akhirnya ya sudah Maharani Simo akhirnya menyetujui ya sudah kalau begitu. Jadi yang pertama adalah kejujuran yang sudah beliau tanamkan dari sejak awal memerintah. Kemudian keadilan itu juga. Itu adalah tas berisi emas itu di perbatasan. Pimpinannya kan ada di pusat. Nah kalau sekarang ya kan kan tidak sampai ke sana begitu. Nah sedangkan Maharani Simo walaupun ada di pelosok ada di perbatasan tetap diperhatikan dengan baik. Tetap ada utusan yang memantau terus menerus. Jadi keadilan. Kemudian terkait toleransi juga mas. Nah ini kan banyak pendatang dari India juga. Dari Tiongkok juga ke Indonesia. Dengan notabene suku yang berbeda. Kemudian agama yang berbeda. Tetapi datang dihargai, dihormati seperti itu. Jadi toleransi juga sangat dijunjung tinggi. Kemudian demokrasi. Nah ini juga kita harus mencontoh hal yang luar biasa. Jadi beliau Maharani Simo ini dipilih oleh masyarakat. Dengan yaitu asas demokrasinya tadi. Kemudian beliau juga dapat melaksanakan tugas itu dengan sangat luar biasa. Artinya bukan hanya ketika dia menginginkan sesuatu. Dia mau melaksanakan ini itu. Tetapi memang totalitasnya sebagai pimpinan seperti itu. Jadi bisa dikatakan ini masa kemasannya Kalinga ya pada saat Ratus Sima. Apa yang terjadi setelahnya? Ada gak catatan sejarah yang menceritakan apa yang terjadi setelah generasinya Ratus Sima? Nah setelah generasi Ratus Sima-Ratus Sima ini meninggal. Juga makamnya gak ketahuan di mana ya Pak? Makamnya juga gak ketahuan ada di mana. Ini perlahan-perlahan runtuh. Jadi karena memang generasi penerusnya juga ya tidak sehebat Ratus Sima memang. Kemudian juga ada pengaruh dari Kerajaan Sriwijaya. Karena Kerajaan Kalinga juga memang merupakan salah satu pesaik untuk perdagangan Kerajaan Sriwijaya. Jadi akhirnya ada kesempatan Kerajaan Sriwijaya langsung maju runtuhlah Kerajaan. Ini karakter kondisi Kerajaan-Kerajaan pada masa itu ya? Pada masa itu betul. Bu In ada gak contoh-contoh yang lebih konkret lagi terhadap pencapaian yang dilakukan oleh Ratus Sima? Katakanlah di bidang ekonomi, pertanian, militer udah pasti ada hubungannya. Ya betul. Jadi selain kepemimpinannya yang tadi sudah kita bahas luar biasa. Nah ini dalam sektor perdagangan. Dalam sektor perdagangan itu ada dalam memperkuat sektor perekonomiannya seperti itu. Nah di dalam sektor perdagangan yang mengangkat sektor perekonomiannya ini. Itu di sana adalah penghasil emas. Jadi udah kebayang lah ya. Betul tadi itu ya? Iya. Jadi memang ya kaya, makmur. Jadi penghasil emas. Kemudian juga mereka membuat minuman perpaduan dari aren dan juga kelapa. Nah jadi memang di zaman itu proses pemerintahannya juga sudah melampaui zaman. Kemudian perdagangannya, perekonomiannya juga sudah maju. Kemudian dalam sektor militer. Nah ini memang dalam catatan tidak dijelaskan secara rinci ya mas ya. Tetapi dari kisah yang disampaikan diantaranya adalah bahwa negara-negara atau kerajaan-kerajaan lain yang ada di sekitarnya bahkan yang memang punya tujuan untuk menguasai itu segan pada saat masa kerajaan Ratu Singa. Dan itu pun dilakukan penyerangan meruntuhkan setelah Maharani Singa wafat. Nah dari sini kita dapat simpulkan bahwa secara militer pun sudah dipersiapkan secara kuat, secara ketat. Sehingga apa namanya kerajaan-kerajaan yang lainnya menjadi segan untuk menghadapinya. Seperti itu. Nah kalau kemudian kita tarik ya nilai-nilai tadi kemudian kebijakan-kebijakan tadi itu sekaitannya dengan ibu sebagai kaprodi ya di sekolah tinggi agama Buddha. Apa yang kemudian bisa ditarik dalam pelajaran langsung dan kemudian diaplikasikan oleh mahasiswa di sana? Oke ya kebetulan kami juga memiliki slogan ya mas ya apa namanya berciri kenusantaraan seperti itu. Jadi kami juga mengangkat nilai-nilai nusantara kemudian kami integrasikan di dalam setiap mata kuliah. Jadi bukan hanya di satu mata kuliah tetapi terintegrasi di dalam semua mata kuliah. Di antaranya adalah kita mengambil nilai-nilai anti korupsi. Elephant sekarang. Nah itu kejujuran dari Ratu Sima mana ada yang berani korupsi ya mana ada mengambil yang bukan haknya seperti itu. Nah itu sangat-sangat perlu untuk diterapkan, ditekankan kepada generasi-generasi muda saat ini sehingga menjadi habit agar mereka bisa menolak itu yang namanya korupsi sehingga terbebas dari anti korupsi. Jadi itu kami integrasikan di dalam setiap mata kuliah kemudian juga dari nilai-nilai yang luhur yang ada seperti toleransi. Nah di kami saat ini itu sudah tidak hanya yang beragama Buddha di sana mas tetapi sudah multi agama yang kuliah di sana. Jadi kami pun menekankan untuk menjunjung tinggi toleransi saling menghargai kemudian keberadaan kami juga dari seluruh bisa dibilang seluruh hampir seluruh provinsi ya ada mahasiswa di kami. Kemudian kerukunan, kebersamaan itu juga kami junjung tinggi dan itu juga semuanya diintegrasikan di dalam setiap mata kuliah. Dalam proses itu apa yang dilakukan Bu selain kemudian didorong dalam bentuk kurikulum, dalam bentuk dialog tapi apa yang kemudian jadi tantangan terbesar? Oke yang menjadi tantangan terbesar yang jelas adalah ada pembawaan karakter itu sendiri. Karakter yang sudah dibawa oleh masing-masing mahasiswa. Kemudian juga ada pihak-pihak yang kontra juga kadang-kadang ada ya mas ya. Oh iya kadang-kadang? Iya kadang-kadang juga ada gitu ya. Menchallenge pertanyaan atau nilai-nilai itu kah? Iya betul ya jadi ada yang mengatakan ini kan tidak relevansi dengan sekarangnya nggak ada gitu itu kan zaman dulu gitu kan. Padahal nilai-nilai itu budaya-budaya yang ada yang luhur sejak zaman dulu itu bisa kita terapkan di era sekarang gitu. Jadi ya tantangan terbesar itu adalah itu ya dari karakter pembawaan mereka masing-masing yang kadang-kadang ya itulah tidak mau menerima hal-hal baik yang padahal kami sudah jelaskan manfaat-manfaatnya dan juga kadang ada yang kontra seperti itu. Kami pun membuat strategi ya membuat ini apa nanya slogan-slogan kita tempel, standing banner dan lain sebagainya. Kemudian di media sosial juga ada seperti itu sehingga mereka akan lebih sering melihat oh ini nilai-nilai yang mesti kita jalankan. Ini yang mesti nilai-nilai kita budayakan seperti itu mas. Tapi kalau dalam proses pengajarannya sendiri narasi tentang kerajaan Kalingganya memang disampaikan? Ada. Oh tetap secara narasi ya dalam pendidikan? Ada. Itu ada dalam mata kuliah sejarah agama Buddha Indonesia ada di semester awal-awal lah. Dan sekarang ini berarti kalau kita bicara PR besar kita ya tentu saja menyampaikan itu dalam bentuk dan narasi yang lebih kekinian ya Bu. Betul, betul. Bu In ada pesan mungkin yang ingin disampaikan untuk generasi muda belajar tentang nilai-nilai nusantara, nilai-nilai sejarah. Yang ini bukan hanya juga diaplikasikan di sekolah tiga gambar Buddha tapi juga tentu pesan yang bisa disampaikan juga bagi generasi muda kita. Baik, untuk generasi muda Indonesia kita itu jangan pernah melupakan sejarah, jas merah gitu ya mas ya. Karena dari sejarah itu kita banyak menggali nilai-nilai luhur. Ada hal-hal yang memang mungkin tidak baik tetapi banyak hal-hal baik yang bisa kita gali. Terlebih sekarang sudah banyak sekali media sosial yang mereka miliki. Kemudian mereka bisa untuk men-share itu. Hal-hal positif yang kita gali contohnya dari Ratu Shima. Ayo kita mari kita bersama-sama untuk senantiasa hidup rukun, berdampingan, toleransi. Bahwa keberagaman ini indah tetapi keberagaman akan menjadi rusak manakala kita masing-masing memiliki keegoisan. Maka mari toleransi kita tumbukan, kerukunan kita tumbukan agar Indonesia yang begitu beragam akan terus bersatu demi Indonesia maju. Amin. Dan saya berharap juga narasi literasi tentang kerajaan Kalinga ini pelan-pelan juga masih bisa terus digali. Karena kan pasti ya kayak kita akan membahas banyak sekali kerajaan-kerajaan dan narasi-narasi itu seringkali juga ditemukan setelah teknologi-teknologi dibentuk ya. Dan ini mungkin masih tahap awal karena narasinya masih dari dinasti Tang. Tapi berharap mungkin sudah ditemukan artifik-artifik langsung tentang Kalinga ya. Tapi ini kita bicara tentang struktur bangunan juga mungkin yang kalau kita bilang hilang gitu mungkin sesuatu yang tidak dibuat dari batu ya mungkin ya Bu. Betul karena memang dari batang bawah kayu dibuatnya. Makanya hilang benar-benar tidak ada sisa adanya hanya itu apa namanya candi angin, candi bubrah begitu. Candi angin ini posisinya di mana? Candi angin juga ada di daerah sekitar ini Jepara juga. Ada di Jepara dan sekarang menjadi cagar budaya juga yang dilindungi oleh undang-undang. Bu Win terima kasih banyak sudah berbagi dengan kami dan berharap nilai-nilai ini juga terus diteruskan oleh generasi berikut ya. Dan ini tentu saja menjadi semangat untuk terus belajar tentang Santara negeri yang indah ini dan membuat lebih banyak kebaikan. Baik demikian bincang-bincang kami memahami sedikit saja tentang kerajaan Kalinga. Tentu saja masih banyak hal-hal yang bisa kita kupas dan yang lebih penting adalah menyadari betapa kayanya negeri ini dan bagaimana kita bisa terus menggunakan kekayaan dan karifan lokal kita untuk membangun bangsa Indonesia yang semakin baik. Sampai berjumpa lagi di program Podcast Nusantara. Anda bisa menyaksikan tayangan ulang kami di Youtube channel kami dengan nama Podcast Nusantara. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.